Magang atau internship adalah sarana yang bagus banget untuk menambah pengalaman konkret ketika kuliah, tapi kalau caranya nggak benar ya bisa jadi nggak butuh. Saya mau cerita pengalaman saya yang kurang bagus dulu, supaya teman-teman bisa hindari dan nggak ngulangi kesalahan seperti saya. Jadi gimana ceritanya? Cerita magang ini terjadi ketika saya kuliah S1 di Singapura dulu. Di sistem kuliah kampus saya, mahasiswa komputer itu di semester 6 memang jadwalnya magang. Tujuannya, supaya mahasiswa bukan cuma belajar akademis, tapi juga punya pengalaman konkret di lapangan. Namanya kira-kira 20 minggu kalau nggak salah, jadi satu semester penuh, nggak ada perkuliahan, cuma magang. Dan dari laporan magang ini nanti kita akan dapat nilai A, B, atau yang lain-lain, dan dihitung 10 SKS. Di sistem kampus saya ini, ngamar magang atau internship ini gampang. Jadi di sistem internal kampus tinggal masukin resume dan tentukan pilihan 1, 2, 3, dan seterusnya. Di perusahaan pilihan pertama, kita akan ada interview, kalau lulus bakal magang di situ. Tapi kalau nggak lulus interview ya nggak apa-apa, kita akan memilih salah satu dari pilihan selanjutnya. Pilihan kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya nggak tahu sih kriteriannya gimana, tapi ya tahu-tahu nanti dipilihin aja dapat salah satunya. Untuk pilihan satu, saya pilih salah satu perusahaan game internasional yang ada di Singapura. Tapi sayangnya saya nggak lulus interview-nya. Jadinya saya dapat pilihan selanjutnya, yaitu di satu perusahaan telekomunikasi di Singapura. Jadi mirip kayak Telkomsel atau Indosat gitu, tapi versi Singapuranya. Jobdesk-nya rada-rada jenerik gitu sih. Jadi software engineering intern, bantu bikin sistem, blablabla. Tipe jobdesk yang standar tapi nggak spesifik. Sehingga sebelum kita kerja, kita nggak tahu sebenarnya kita bakal ngapain. Kadang-kadang emang gini, sering perusahaan itu belum tahu internnya mau diapain. Dan tergantung skill dan pengalamannya. Jadi nanti baru setelah dia kenal internnya, dia tahu kita bisa ngapain. Baru dia kasih kita tugas yang cocok. Tapi nggak selalu gini juga, yang bagus itu justru perusahaan udah punya rencana konkrit proyek apa yang akan dilakukan intern ketika mereka ngerekrut intern itu. Oke, jadi ketika mulai intern atau mulai magang, saya masuk terus lapor ke seorang manajer. Sebut aja namanya Pak Yusuf. Dan dia kasih tahu tugas saya, yang namanya perusahaan telko atau telekomunikasi, pasti banyak aset network atau jaringan di mana-mana. Yaitu alat-alat untuk nyambungin jaringan internet dan jaringan HP. Waktu itu, timnya Pak Yusuf ini sedang melakukan migrasi atau upgrade untuk alat-alat ini. Tugas saya simple, bikin sebuah aplikasi desktop untuk melihat inventaris atau daftar alat-alat yang ada. Ia mirip-mirip yang namanya CRUD, tapi malah lebih simple disini cuma pakai R dari CRUD, yaitu READ. Jadi cuma ngebaca dan menampilkan inventaris, sistem ini nggak perlu melakukan modifikasi atau menambah data baru. Tujuannya, supaya petugas lapangan yang ngelakuin migrasi, nggak perlu ngotak-ngati database langsung, tapi cukup pakai aplikasi yang saya buat. Teknologinya macam apa? Jadi inventaris aset-aset mereka itu ada dalam sebuah database Microsoft Access atau MS Access. Kalau teman-teman belum tahu, MS Access itu adalah sebuah database kayak misalnya MySQL atau MongoDB. Sekarang kayaknya MS Access nggak gitu banyak dipakai, tapi ini saya magangin lebih dari 10 tahun yang lalu. Waktu itu MS Access lumayan sering dipakai untuk penggunaan sederhana. Karena sebagai database, dia lumayan gampang dipakai. Cara memakainya mirip kayak aplikasi Microsoft Office yang lain, kayak Word atau Excel. Walaupun mungkin fitur teknisnya nggak selengkap database-databasenya yang lebih canggih, seperti misalnya MySQL atau Oracle. Aplikasi yang saya bikin ini adalah aplikasi desktop, alias executable yang langsung diinstal di komputer dan jalan di situ. Waktu itu web development belum ngehit kayak sekarang. Jadi waktu itu aplikasi kantoran kayak gitu memang standarnya bikin aplikasi desktop pakai user interface yang namanya GUI. Saya pakai Java karena waktu itu yang saya belajar di kuliah itu memang Java. Bikin user interface-nya pakai yang teknologi standar Java yaitu Swing GUI. Ini sih standar banget waktu itu diajarin di kuliah dan orang-orang juga kalau belajar aplikasi desktop pakai Java pakai Swing GUI ini. Terus kemudian saya cari tahu gimana caranya aplikasi ini bisa koneksi ke database Microsoft Access-nya karena datanya ada di situ dan yang harus ditampilkan ada dari situ. Nah ini perlu saya pelajari untuk tugas ini. Sebenarnya lumayan sederhana di Java ada API yang namanya JDBC untuk koneksi dari aplikasi Java ke bermacam-macam database termasuk Microsoft Access yang dipakai di sini. Caranya cukup sederhana ada sebuah library yang disediakan JDBC disini kita spesifikasikan koneksi ke database nama database-nya apa password-nya apa terus dia akan mengeksekusi query-query SQL yang kita tulis di kode Java-nya pakai string. Saya pakai ini aja sebenarnya ada teknologi yang lebih cantik untuk koneksi ke database misalnya ORM dan lain-lain tapi aplikasi yang saya bikin ini cukup simple dan yang saya juga nggak gitu tahu banyak jadi saya pakai JDBC yang lumayan simple ini. Lumayan banyak belajar juga sebenarnya ini pertama kalinya saya mengintegrasikan aplikasi dengan database dan karena ini saya jadi perlu tahu teknik-teknik yang ada. Beda dengan di kuliah misalnya untuk bikin aplikasi UI ada mata kuliah sendiri dan untuk database ada mata kuliah sendiri yang ada teori-teorinya sendiri nggak pernah belajar menerapkan gimana integrasi aplikasi dengan database. Tapi buat teman-teman yang pernah ngerjain hal seperti ini saya yakin pasti teman-teman tahu kalau sebenarnya ini lumayan standar nggak makan waktu lama saya cuma googling-googling buka dokumentasi dari Java terus cari contoh-contoh yang ada di internet kalau nggak tahu tanya di Stack Overflow terus dari mempelajari semua ini saya jadi bisa bikin aplikasi UI. Jadi sampai sini lumayan bagus saya dapat kerjaan konkret saya nerapin pelajaran kuliah soal bikin aplikasi desktop pakai Java terus mulai saya jadi belajar soal hal-hal baru kayak JDBC dan sebagainya. Dan ilmu-ilmu ini langsung bisa diterapin. Nah kalau gitu kenapa saya bilang di judul video kalau pengalaman ini nggak mutu? Nah saya lanjutkan dulu ceritanya. Seperti saya sebutkan tadi magangnya itu 20 mingguan atau sekitar 5 bulan. Tugas saya bikin aplikasi ini selesai jauh sebelum itu. Saya lupa persisnya di minggu keberapa tapi cukup awal lah dari 20 minggu. Jadi saya presentasikan ke Pak Yusuf tadi dia senang terus dia jadi ngasih beberapa saran. Ada yang perlu ditambahkan di aplikasinya sarannya saya kerjakan dan saya tambahkan di aplikasinya. Dan setelah ini saya presentasikan lagi. Nah setelah ini baru mulai nggak jelas. Pak Yusuf ini kayaknya dia cuma nyiapin satu tugas ini buat saya. Dan habis itu dia jadi bingung saya mau diapain. Jadi dia ngasih saya aja ke salah satu pegawainya. Sebut aja nama pegawain ini Mbak Ica ya. Jadi setelah ini saya lebih banyak berinteraksi ke Mbak Ica ini. Dia yang ngatur tugas-tugas saya. Tugas saya berikutnya masih aplikasi desktop pakai Java juga. Karena saya bilang saya desaini Java. Menurut catatan saya yang masih ada tugasnya ini build a calendar based on AR system API. Artinya saya bikin sebuah aplikasi kalender yang berdasarkan sebuah API yang namanya AR system. Ini udah lama banget. Jadi saya nggak ingat apa itu AR system dan apa fungsi kalender ini. Tapi yang saya ingat untuk kerjaan ini saya belajar ngutang-ngatik API-nya Java. Terutama yang terkait waktu dan kalender. Jadi lumayan juga untuk belajar. Tapi tugasnya sebenarnya lumayan kecil. Jadi nggak lama kemudian ini juga selesai. Setelah ini selesai saya tunjukkan ke Mbak Ica hasilnya. Menurut dia ini bagus. Tapi setelah itu saya nggak pernah disuruh ngapa-ngapain lagi. Dan karena nggak ada tugas, seharian saya malah ngisi waktu nggak jelas doang. Datang dan pulang ke kantor kayak biasa. Tapi nggak ada yang dikerjain. Paling cuma browsing-browsing, chatting-cating sama teman kampus. Dan lain-lain hal-hal nggak jelas gini. Mungkin dari sekitar 20 minggu saya magang, separuh terakhirnya dalam kondisi nggak jelas kayak gini. Makanya ini yang saya bilang nggak mutu. Internship ini kesempatan yang berguna banget. Dan waktu sekitar setengah dari 20 minggu, ya berarti sekitar 10 minggu. Sebenarnya sayang banget kalau saya pakai beginian. Dan bukannya untuk belajar atau dapat pengalaman baru. Jadi harusnya saya gimana? Sebenarnya ini salah perusahaan juga sih. Soalnya dia nggak nyiapin tugas yang cukup untuk durasi magang saya, yaitu sekitar 5 bulan. Tapi dari kitanya juga, kalau saya pikir-pikir sekarang, ada banyak juga yang saya bisa harusnya lakukan supaya waktu sisa magang ini tetap bermanfaat. Dulu sebagai mahasiswa masih cukup sih. Jadi saya nggak kepikiran hal-hal ini. Tapi sekarang bisa saya sebutin semua. Siapa tahu berguna buat teman-teman kalau masuk ke kondisi yang sama. Pertama, harusnya saya lebih aktif minta tugas baru. Misalnya ketika saya udah nggak jelas gitu, harusnya tiap hari saya komunikasi ke si Pak Ica atau si Pak Isum. Saya harusnya kasih tahu tugas saya sebelumnya udah selesai, sekarang nggak ada kerjaan, apa ya kira-kira yang saya bisa kerjakan lagi. Sebenarnya ada sih saya nanya gini, tapi mungkin harus lebih aktif lagi, lebih sering lagi tiap hari nanya kayak gini dengan lugas dan juga sopan. Supaya mereka jadi mikirin tugas baru yang bisa saya lakukan. Lugas itu penting karena kalau kita diam-diam aja atau ngomongnya segan-segan, nggak direct, nggak langsung, mereka bisa jadi nggak akan mikirin kita dan nggak tahu sebenarnya masalah kita apa dan apa yang kita perlukan. Kedua, saya harusnya coba cari tahu lebih jauh tentang proses bisnis yang ada di tim ini. Jadi saya jangan cuma mikirin ngoding doang atau tugas saya yang bisa dibilang skalanya kecil banget, tapi pelajari lebih jauh sebenarnya tim ini kerjanya apa aja. Apa aja proses-proses yang berada dalam tanggung jawab tim ini, apa aja masalah sehari-hari yang harus mereka pecahkan. Siapa tahu saya jadi bisa kepikir proyek terkait, proyek yang bisa jadi solusi sebagian masalah-masalah mereka. Bukan untuk mecahin semua masalah, karena nggak mungkin satu intern bisa, jago banget bisa mecahin semuanya, tapi paling nggak saya bisa tahu solusi terkait atau ada hal-hal yang bisa diringankan dengan kerjaan saya. Tapi karena saya nggak tahu apa-apa, selain tugas coding saya, saya nggak tahu mereka ngapain, apa yang mereka perlu, saya nggak pernah punya ide tentang hal-hal baru yang mungkin saya bisa usahakan untuk membantu tim ini. Gimana caranya supaya bisa tahu lebih banyak? Artinya saya lebih sering ngobrol dengan orang-orang dari tim ini, misalnya Pak Yusuf atau Mbak Ica tadi, tanyain mereka sehari-hari ngapain, anggota tim yang lain sehari-hari ngapain, sekarang sedang ngerjain proyek apa, tugas apa, apa masalah yang paling mengganggu, dan sebagainya. Atau malah saya bisa jadi saya nawarin bantuin, sekarang tugas mereka ngapain, apakah saya bisa bantu? Nah, kayak gini-gini selain bisa menghasilkan ide baru, manfaatnya juga dengan gini saya akan jadi bisa lebih ngerti soal jalannya bisnis di sebuah perusahaan atau tentang dinamika sebuah tim di perusahaan besar kayak gini. Dan ini akan jadi ilmu yang berguna banget. Tapi waktu itu saya nggak kepikiran dengan soal ini. Malah sama sekali saya nggak tahu aplikasi yang saya bikin tugas saya itu sebenarnya dipakai atau nggak sih? Soalnya mereka nggak kasih tahu saya berapa orang yang pakai atau seberapa sering dipakainya, dan saya juga nggak pernah nanya, karena saya nggak tahu kalau ini penting. Selain itu saya hampir nggak dapat feedback apa-apa soal aplikasi yang saya bikin ini. Misalnya nggak ada yang ngelaporin bank di aplikasi atau minta tambahan fitur yang diperlukan. Waktu itu saya belum tahu ini, tapi sebenarnya aplikasi itu kalau aktif dipakai di lapangan, pasti bakal banyak ketemu bug atau permintaan fitur baru. Karena nggak mungkin ketika dibuat pertama, langsung sempurna. Apalagi kalau yang bikin seorang intern, nggak ada pengawasan dari seorang PM dan sebagainya. Jadi seharusnya kalau aplikasi saya ini benar-benar dipakai, begitu ada pengguna yang nyubahin, saya bakal dimintain perbaiki ini atau tambahin itu sesuai kebutuhan di lapangan atau kekurangan yang ditemukan. Nggak mungkin dan mustahil banget, pokoknya yang dibikin developer pertama kali itu langsung jadi, persis seperti yang dibutuhkan. Di mana-mana selalu ada proses feedback dari pengguna atau penguji ke developer yang harus dibenerin atau ditambah. Nggak peduli developernya sebentar apapun, pasti proses ini panjang banget dari pengguna atau penguji minta sesuatu untuk diperbaiki atau ditambah ke developer. Tapi dikenyataannya saya cuma dapat sedikit banget perumitan ngubah aplikasi ini dan ini semua dari manajernya itu si Pak Yusup tadi. Jadi sekarang saya pikir-pikir agak curiga sih sebenarnya yang nganyakan aplikasi ini nggak gitu dipakai. Atau mungkin cuma dipakai sekali dua kali terus habis itu nggak dipakai lagi. Atau mungkin ada pegawai lain yang bikin aplikasi yang lebih bagus untuk hal yang sama. Jadi itu yang dipakai dan punya saya nggak jadi dipakai. Bisa jadi kalau melihat saya nggak pernah dapat feedback, bau-baunya sih ini yang terjadi. Saran ketiga, kalau masih nggak dapat-dapat tugas juga, arusnya saya cari ide sendiri apa yang bisa dikerjakan. Misal kalau saya bisa bikin aplikasi web, ini akan ngebantu banget buat pengembangan diri saya karena saya belum ada pengalaman di bidang web development. Tapi ngeluarin ide kayak gini nggak segampang ngebalik telapak tangan. Terutama buat seorang magang atau intern. Masalahnya, pertama saya nggak tahu hal-hal yang dibutuhkan di team ini atau di proses ini apa aja. Jadi susah untuk kepikir, web apa sih yang saya bisa bikin untuk berguna buat mereka. Ini makanya tadi saya sebutkan penting banget untuk tahu proses dan bisnis yang ada di team ini. Kalau nggak tahu akan susah keluar ide. Selain itu, saya waktu itu mindsetnya masih mahasiswa. Di kampus diajarannya Java, aplikasi desktop, ya yang saya kepikir cuma itu-itu aja. Saya cuma mikir aplikasi desktop apa yang bisa dibikin. Kalau aja saya yang mikirnya lebih terbuka, bukan cuma ngikutin kurikulum di kuliah, tapi juga lihat apa yang akan berguna di industri, lihat apa hal baru yang bisa saya pelajari. Mungkin barulah saya akan kepikiran untuk belajar hal baru, misalnya bikin map. Waktu itu aplikasi web masih belum nge-hits kayak sekarang. Jadi di kuliah kurang ditekankan, tapi sebenarnya udah mulai banyak dipakai juga. Dan lumayan gampang untuk dipelajari, misalnya dari buku atau dari tutorial di internet, banyak banget bahan yang bisa dipakai untuk belajar. Jadi kalau aja saya mikirnya lebih terbuka dikit, harusnya saya kepikir untuk memanfaatin waktu ini, untuk belajar hal baru, yang nanti akan berguna banget buat karir saya, dan juga melatih kreativitas. Selain itu apalagi, mungkin terakhir mindsetnya perlu diubah. Harusnya saya melihat internship ini sebagai kesempatan, bukan sebagai tugas. Kalau melihatnya sebagai tugas atau beban aja, ya wajar aja senang. Kalau nggak dikasih tugas lagi kan, bisa nyantai sehari-hari tinggal datang doang, gabut doang, duduk-duduk aja di depan komputer, tapi saya bisa menyelesaikan magang ini dan uang saku dari magang kata-kata masuk. Kalau mentalnya kayak gini, ya wajar aja saya puas aja dengan kondisi nggak jelas waktu itu. Jadinya saya nggak minta tugas baru atau nggak nyoba ngeluarin ide-ide sendiri. Tapi kalau mentalnya, kita melihat waktu satu semester ini sebagai kesempatan penting untuk ngebangun skill, nambah pengalaman, dan mungkin sekalian nambah networking supaya kita kenal orang-orang di dunia kerja. Kalau mindsetnya kayak gini, kita nggak akan puas cuma duduk-duduk aja dan kita bakal minta atau cari sesuatu yang lebih, sesuatu yang berguna buat kita. Buat teman-teman yang mau magang atau mau internship, jangan ulangi kesalahan seperti saya tadi. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau saran untuk channel kita, silahkan di komentar di bawah. Jangan lupa lihat video kita yang lain yang sekarang bisa di klik di layar. Terima kasih sudah menonton. Semoga berbunfaat. Sampai jumpa.